Ketika tsunami tahun 2004 yang lalu, Aceh itu semuanya dalam keadaan hancur dulu lantar. Bangkit itu sangat susah sebenarnya, tapi harus ditanamkan dalam diri. Ketika tsunami Aceh, tanggal 26 Desember 2004, di mana berdatangan bantuan dari negara-negara asing. Mereka olahraganya adalah ketika di sore hari itu berolahraga rugby. Tepatnya tanggal 30 Maret 2018, kami dipercaya untuk memimpin ketua surlaku ketua pengprof daripada rugby Aceh. Kita memakai azaz kekeluargaan. Kita kumpulkan semua yang berminat terhadap olahraga rugby. Kemudian kita bertukar pikiran, bagaimana kita menceritakan mengenai bagaimana rugby ini. Kemudian di situ kita menjual mimpi. Perlahan tapi pasti, kita untuk mengujudkan mimpi tersebut, kita lakukan pembinaan terhadap rugby. Kalau kita sebut di sini rugby 7, lebih sering dimainkan di Aceh ketimbang rugby 10 atau rugby 15. Karena rugby 7 lebih mudah, dari jumlah pemainnya itu lebih sedikit. Kemudian pemain yang kita cari pun lebih banyak di sini. Rata-rata pemain yang kita miliki itu sebenarnya tidak mulai dari nol. Tetapi banyak pemain-pemain kami itu berasal dari atlet-atlet cabar olahraga lainnya. Seperti sepak bola, kemudian atletik. Cabang olahraga rugby saya pikir sangat berpeluang untuk anak-anak Aceh ini untuk berprestasi. Seperti contoh saja, kita baru memulai rugby kurang dari 2 tahun, tetapi anak-anak Aceh, pemain-pemain rugby Aceh, sudah ada yang dilirik dan bermain di tim nasional Indonesia. Sekarang kita berada di kapal di atas rumah, di Lampulo, Banda Aceh. Bisa dilihat, ini adalah peninggalan sejarah dari musibah tsunami yang terjadi tahun 2004. Kebetulan, saya adalah salah satu korban yang selamat di kapal di atas rumah ini. Rugby ini mengajarkan seseorang agar apabila jatuh harus bangkit, segera bangkit. Seseorang yang jatuh itu tidak boleh langsung down atau putus asa, enggak. Jadi rugby itu mengajarkan kita harus tetap bangkit walaupun kita sudah jatuh berkali-kali. Ini adalah suatu kebanggaan bagi saya bisa mengharumkan nama Aceh dan nama Indonesia. Bagi saya itu suatu pengalaman yang enggak akan terlupakan bagi saya. Saya bisa bertemu beda agama dengan saya, satu suku bangsa dengan saya. Walaupun berbeda-beda, ada yang dari Papua, Bandung, Jakarta, dan sebagainya. Tapi itulah, disitulah kebersamaan kita satu Indonesia. Rugby ini adalah olahraga yang sangat kompleks, tidak hanya mempunyai daya tahan yang bagus, speed yang bagus, tapi juga harus memiliki intelijensi yang kuat. Sehingga ini dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan karakter maupun pembangunan diri pemuda di Aceh. Rugby siap untuk menjembatani untuk pembangunan sumber daya manusia tersebut, terutama dari kalangan anak-anak muda sampai dengan yang usianya untuk produktif. Usaha itu dimulai daripada sebuah mimpi. Dimulai daripada mimpi, kemudian kita berusaha, kemudian kita bekerja bersungguh-sungguh. Hasil akhirnya, maka kita akan bisa mewujudkan apa yang kita inginkan di dalam mimpi tersebut. Itulah kalimat daripada arti sebuah bangkit di dalam Rakyat Aceh. Terima kasih.